Intro Poligami itu adalah sesuatu keputusan, sesuatu hal yang sudah ditentukan oleh agama Islam, oleh Al-Quran dan itu ada di Al-Quran Dan sesuatu yang tidak boleh kita tolak karena apapun yang ada dalam Al-Quran itu harus kita jalani dan harus kita ikuti dan harus kita amati Jadi menurut aku apapun itu, itu pasti adalah baik, mau poligami sekalipun itu pasti adalah baik Tapi balik lagi gimana kita untuk menyikapinya Jadi Karin, enggak Aku setuju dengan poligami karena menurut aku sebagai orang Islam, ya kita gak boleh ya mbak, kita gak setuju sama apa yang ada dalam Al-Quran gitu kan Jadi ya aku setuju karena menurut aku benar sekali poligami kalau sampai tiba-tiba ada satu perempuan yang benar-benar kayak kasian sekali Kalau secantik Maisy itu sedoyan namanya, ya kan kalau yang benar-benar poligami yang karena emang harus ditolong, emang ini perempuan benar-benar harus ditolong sekali Udah sakit, udah tua, butuh nafkah, butuh tempat tinggal dan benar-benar memang layak untuk dinikahi ya kenapa enggak kalau menurut aku Bukan yang perempuan yang seumuran dengan istrinya, justru atau yang lebih cantik, yang sehat, yang masih bisa jalan, masih bisa cari nafkah Kalau aku pribadi sih, jangan sampai ya mbak Ogible Mezalik gitu, cuman ya yang jelas aku setuju, cuman ya mudah-mudahan hal itu gak terjadi dalam kehidupan aku Sianya terjadi pun dengan perempuan yang memang harus ditolong, jangan perempuan yang lebih muda lebih cantik